Oke guys, sekarang kita bakal ngerjain soal usaha lagi. Kenapa gue lagi suka sama soal usaha? Karena gampang, gitu. Soal sempurna kata susah doang, gitu. Cuman hasilnya sebenarnya dalamnya gampang, gitu. Jadi kolcak, gitu. Suatu pegas dalam kolsata pegas sekian berada di atas bidang miring dengan sudut kemirikan tetas sekian. Jarak dari ujung paling bawah bidang dengan miring 1 meter. Sebuah benda yang masanya 2 kg diikat pada ujung pegas, kemudian ditekan ke atas jauh 0,2 meter dan dilepas dari keadaan ini. Tentukan sekian. Laju benda pada saat pegas tidak bertekan, berarti pas awal leju benda saat berada di ujung bidang paling bawah, gitu. Berarti pegasnya sampai paling bawah, kan. Berarti kok paling bawah lu pasti tahu, kan, kalau H-nya itu 0, kan. Karena ya paling bawah, gitu, sampai dasar. Berarti kalau H-nya 0, dia nggak bakal punya negi potensial, kan. Nah, jadi kita langsung kerja aja, gitu. Jadi pas dia bilang leju benda pada saat pegas tidak tertegang, tidak tergang-tergang, sorry, atau tertekan, berarti kita tinggal bisa ngebandingin. Dia pengen nyari V, kan. Berarti langsung gini aja, guys. Kita langsung tulis aja, ya. Berarti kan K inisial plus, atau K1 aja, K1 plus U1 sama dengan K2 plus U2. Dimana K itu sebagai energi kinetik, dan U itu sebagai energi potensial, gitu. Dan karena lu pakenya energi kinetiknya, kan berarti kan jadi setengah. Bentar, gue mikir dulu. Dammit. Setengah kali deltags. Iya, betul. Energi kinetiknya itu disini tuh seakan-akan menjadi energi potensial pegas, gitu. Karena kayak... Ya, gimana ya cara jelasinnya, ya. Gini deh. Dari energi potensialnya dulu, gitu. Energi potensial itu kan sebenarnya didinifisikan sebagai Mg kali H, kan. Dimana misalnya kalau bendanya... Sorry. Tadi. Kalau bendanya itu disini. Si Duo itu kan berarti kan bakal ngukur bendanya itu ya dari ketinggiannya dia, kan. Dan meanwhile di case-nya itu kan kalau lu pengen ngukur tingginya belok ini, kan. Lu pake teta ini, kan. Misalnya kalau scan-nya ini tuh D, kan. Nih. Jarak dari ujungnya lu is D, kan. Berarti disini tuh lu bakal nyari D sama tidak tergang atau tertekan. Setimbang. Tidak tergang. Tidak tergang itu berarti pas dia lagi di ini, kan. Didorong, kan. Karena renggang itu kan pas lagi doeng-doeng gitu, kan. Berarti ini bakal ada sesuatu di sekitar sini gitu bakal jadi X, kan. Minual yang D-nya ini. Kalau D-nya disini berarti yang disini berarti D-sin, kan. Nah, minual yang X-nya ini kalau yang berarti kalau D plus X-sin berarti berarti kalau lu mau nyari MGH lu harus pake X-sin juga, kan. Karena kan X-nya ini kan dari sebagai pegasnya itu kan miring, kan. Berarti lu pake X-sin teta juga gitu buat nyari MGH buat nyari RG potensialnya. Dan yaudah, berarti kan energi potensialnya itu kita bisa tulis dalam ini kepotensial dulu ya, guys. Ini kepotensial lagi itu kita bisa tulis MGH Nah, ketinggiannya itu kan berarti D-sin teta plus X-sin teta, kan. Berarti kita tulis aja D-plus X-sin teta, gitu. Nah, terus berarti yang satu lagi itu kan saat setengah si energi pegas itu, kan. Karena kan kayak keselan-anakan ya ada energi kinetiknya lagi itu dari ini loh, dari si Dui, gitu. Atau sebenarnya kita bikinnya itu kayak energi kinetiknya kagak ada, gitu. Sebenarnya gue lagi baca ini kan solution manualnya, gitu. Dan solution manualnya itu seakan-akan bilangnya itu kayak energi kinetiknya itu kagak ada, gitu. Karena yang gue pahamin itu dua-duanya itu dari energi potensial. Pertama dari ketinggian benda, kedua itu dari pegasnya, gitu. Jadi, kita bilang aja energi kinetik kagak ada, terus ini setengah kalde delta X-nya. Kuadratnya itu dari pegasnya, gitu. Yang kedua itu kan berarti dia bakal meluncurkan ke bawah, kan. Itu pakai setengah Mv kuadrat plus Mg D sin theta, kan. Ya. Karena kan misalnya kita say, kita nggak tahu gue tidak benar di mana, kan. Tapi kita bakal tahu kalau dia itu bakal equivalent sama D sin theta, kan. Karena ya, H-nya itu kita cuma bisa mendefinisikan dari D sin theta, gitu. Terus yaudah, kita akan berarti kan disini kalau kita mau jabarin buat nyari V-nya itu disini, kita berarti bakal aduh, agak rebut bisa. Gini deh, kita data aja. Kita tahu K, kita tahu theta berapa, kita tahu D berapa, kita tahu M berapa, gitu. Berarti ini kan kita dapat, kita tahu, kita tahu, kita tahu angkanya, kita tahu ini, ini bisa kita cari, ini bisa kita cari, bisa kita cari, X, X itu masukin berapa, ya? Oh, ini dia. Kita kan ke atas, jauh 0,2. Berarti disini 0,2, kan. Berarti kita tahu, berarti ntar kan, pokoknya tinggal V sama dengan aja, gitu. Tapi karena gue suka tantangan, jadi yaudah gue kerjaan aja deh. Ini gue kalah 2 semua deh. Berarti ini 2, 2, M, G. Sekian. Plus K delta X kuadrat sama dengan M, V kuadrat plus M, G. D sin theta. Nah, berarti kan ini kan udah lumayan obvious, kan? Ini kan d sin theta, d sin theta, kan. Berarti ini udah bakal abis, kan? Meanwhile, tapi ada 2, si Bambang, ya? Berarti jangan kalah 2 dulu. Berarti di sini dulu, gitu. Berarti si M, G, d sin theta-nya kan bakal abis, kan? Kita bakal menyisakan disini tuh tinggal M, G, X, sin theta-nya kan. Misalnya sih, M, G, d sin theta-nya udah mati, kan? Berarti tinggal jadi setengah K X kuadrat sama dengan setengah M, V kuadrat, kan? Nah, terus di sini bisa dapatkan lagi, nih. M. M bisa dicoret. Nggak bisa. Rekanya ganggu. Berarti kalau M nggak bisa, K bisa. Nggak bisa juga. Yaudah, nggak bisa dapatkan lagi. Berarti kita kali 2 lagi. Berarti di sini, kita coret di sini. Di sini berarti tinggal ini. Berarti tinggal ada ini, kan? Bagi M. Berarti tinggal gini aja, udah. Tinggal ada yakarin, berarti tinggal kayak gini, kan? Nah, berarti ini selesai, nih. 2M, G, 2. Nih, berarti sini bisa dicoretkan si doi. Berarti ini kita tinggalin aja, M. Di sini, ini bisa dicoret. Terus berarti kalau kita sedang lagi, berarti 2G, X sin tata plus KX kawadrat per M. Nggak selesai, kan? Nggak bisa, bisa banget. Dan tinggal dimasukin doang, gitu. Nolkulator 2 kali 10 kali 0,2 dikali sin 37 terus plus 170 kali 0,2 kawadrat per 2 kg. Ini kalian bakal dapet V-nya itu 2,4 meter per second. Terus abis itu dia mintakan sih yang B itu. Laju benda saat pegas berada di ujung bidang. Oke. Jadi pas jauh di ujung bidang itu kan berarti sorry Laju benda saat pegas berada di ujung gering paling bawah, gitu. Hmm. Berarti kalau lu ujung paling bawah tapi bisa bikin ini terus nge-squadrat, kan? Berarti in either way kalau lu mau energi mekanik awal sebenarnya energi mekanik akhir, bakal ada salah satu dari equation-nya itu atau misalnya kita bikin yang awal yang setelahnya itu kayak ini kan bakal ini kan bakal bakal kesana, kan? Berarti dia bilang pegasnya pegas itu setelah to the point dia bakal kesini, gitu. Berarti kan kalau dia nyampe sini dia nggak bakal punya energi mekanik, kan? Di sini karena ya, energi potensial, maksud gue. Karena kan MGH, kan? Dan H di sini kan sama dengan 0, kan? Berarti kalau kita mau tulis U plus K sama dengan U plus K kita kan berarti tinggal sama aja di sini yang di kirinya itu masih sama yang B berarti kan kita bikin lagi MGH D plus X sin teta plus setengah KX kuadrat terus sama dengan setengah P kurat doang, kan? Berarti kan dia geraknya itu sampai yang kayak tak, gitu, ke bawah H-nya kagak ada, gitu. Terus berarti kan di sini kan, ya kita bikin face lagi sama dengan, kan? Setelah ditanya laju, kan? Terus ada berarti apa yang? Enak, ya? D plus X sin teta M gak bisa dicoret kalau ini gak bisa dicoret semua kan, berarti udah langsung aja ini kan berarti langsung ada 2 di sini ini langsung habis M-nya itu langsung bagi aja di sini berarti ini langsung habis di sini ada M berarti di sini langsung akar udah, gitu. Berarti ini equation-nya kalian bakal dapetin 2G kali D X plus sin teta plus KX kuadrat per M sama persis dari solution manual-nya berarti kan bakal dapet V-nya itu kalau kalian masuk calculator kalian bakal dapet 4,2 meter per second, gitu Jadi itu aja, gitu soalnya gak terlalu susah kan buat nomor 7 ini tutorial dan berarti gue rupakan dapet soal ini dan jangan lupa juga buat komen video ini karena itu berarti bagi gue itu satu value paling besar untuk di channel youtube ini adalah komen dan audience retention ya, I hope you enjoy the video thank you very much for watching I'll see you guys very soon selamat menikmati selamat menikmati